Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini kita udah ada hasil restorasi yang kemarin-kemarin ya. Jadi kita akan buat rangkaian videonya tuh mulai dari nyari barang, kemudian kita restorasi satu persatu, kita rakit, kemudian jadilah seperti yang ada di depan saya ini. Nah jadi kalau misalkan kalian lihat, di depan saya ini kan udah ada beberapa bahan. Ini ada tiga, yang disini ada untuk hijang kapsul, kemudian yang di bawah ini itu kita ngambil dari speedometer bekas, gak tau speedometer apa karena kita cuma dapet mica-nya sama covernya aja. Sedangkan yang bagian belakangnya itu udah gak ada, makanya panel speedometernya juga kita bikin itu yang sesuai dengan bentuk si covernya. Kemudian yang ketiga disini ada kort diesel, nah jadi ini ada tiga yang kita sudah selesai restorasi dan semuanya dari barang bekas, semuanya juga dari bahan sisa yang sudah tidak terpakai gitu. Kemudian juga kalau misalkan kalian perhatikan di boxnya disini, ini kita juga pakai dari dikenalnya tuh jati-jati Belanda ya kalau misalkan biasanya kita bilang. Nah ini pun sama bahannya bekas dari peti kemas di pelabuhan yang diolah, kemarin kita minta bantuan kamar kayu, kemudian jadilah box displaynya seperti ini. Nah yang di bawah ini, ini bisa buat speaker juga, nanti kita cobain juga gimana nyalanya gitu ya. Tapi kita sekarang lihat dulu yang dua disini. Nah pertama, ini ada yang buat, apa namanya tuh, volt diesel ya, jadi speedometer truck yang biasanya dipakai oleh toko-toko bangunan gitu ya, buat ngangkut pasir, buat ngangkut semen. Nah ini speedometernya kita restorasi modifikasi, mulai dari covernya, covernya disini kita buat menggunakan water printing. Sebelum di water printing, kemarin kita amplas ulang juga, kita cat ulang juga, karena kalau mau di water printing kan tetap harus di cat gitu, beberapa bagian ada yang didempul juga, kemudian abis itu kita water printing. Kemudian untuk desain speedometernya kita pilih yang R-series, jadi disini jarum indikilonya warna merah, R-seriesnya juga R1 yang warna merah juga. Disini juga kita sesuaikan bagian temperatur, bagian bensin, biar serasi gitu ya. Jadi jarum yang disini pun, kemarin yang dari seng itu udah rusak, kita repaint juga, kita repair dan repaint, jadi warna putih. Kalau originalnya warna merah, tapi disini kita buat warna putih. Nah indikilonya kita pilih yang warna merah, dan kita tambahkan disini LED warna putih, biar si speedometernya tuh, nyalanya itu keluar gitu. Nah jadi kalau misalkan kita lihat, ini juga udah ada penambahan brightness control. Kalau misalkan mobil-mobil terbaru ya, mungkin di Innova, atau mungkin di R3, contohnya gitu ya, itu kan ada buat brightness controlnya tuh. Atau biasa juga orang-orang bilang itu dimer, nah itu tuh bisa diredupin sama diterangin speedometernya. Nah ini juga kita buat modulnya, jadi bisa diterangin sama diredupin. Nah kalau disini redup, kalau ke kanan, itu jadi terang. Nah ini bisa kita atur juga. Kenapa perlu kayak gini? Karena kan biasanya kalau siang, itu kurang terang. Tapi kalau malem, itu terlalu terang. Nah makanya kita buat pakai seperti ini. Nah terus, kita juga bukan cuma punya jarum indikilow yang warna merah. Tapi ada beberapa varian warna lain, yang bisa kalian pakai juga. Disini ada merah, ada biru, birunya juga ada yang biru biasa, ada juga yang ice blue. Ada putih, ada pink, ada ungu atau violet, ada hijau, ada kuning. Dan bisa juga request warna yang lainnya. Nah jadi jarum indikilownya pun, yang biasanya itu kalau nggak merah atau putih, nah kita juga bisa menggunakan warna-warna pilihan yang lain, menyesuaikan dengan desain speedometernya. Mungkin kalau desain speedometernya dominan ke biru, jarumnya lebih cocok warna biru juga atau warna putih gitu. Nah itu sesuai selera aja sih. Jadi kita yang penting sediakan banyak varian warnanya. Terus yang di atas ini, ini untuk hijang kapsul. Tahun berapa nih? Tahun 92 mungkin ya. Kalau kita lihat dari bentuknya. Nah jadi ini juga sama, kita pasangin brightness control, bisa diterangin sama diredupin sama kayak disini. Cuma kalau disini pemilihan desainnya agak berbeda. Kalau ini lebih ke, lebih ke apa ya, cuma menggunakan dua warna gitu ya. Kalau disini lebih racing sedikit, kalau ini lebih ke OEM sedikit. Walaupun ini juga agak racing, tapi kalau misalkan lihat desainnya lebih simple yang ini daripada yang ini. Nah ini juga warna kuningnya kita pilih yang agak gold biar kelihatan walaupun mobil lama, tapi lebih modern, lebih futuristik gitu. Nah ini bisa kita atur juga, jarum indi glow-nya juga sama, kita pakai yang warna merah disini. Nah ini bisa kita atur. Jadi LED-nya juga kita pakai LED warna putih. Jadi kalau misalkan kalian juga mau yang kayak gini, itu bisa. Nah mungkin untuk yang terakhir, kita sekarang cek di ini. Nah kita nyalain speakernya. Disini akan ada bunyi. Nah itu bunyi, bunyinya itu menandakan bahwa bluetooth-nya itu udah nyala. Terus ini saya ada handphone yang udah dikonekkan ke bluetooth-nya gitu ya. Jadi ini kalau misalkan mau di cek. Nah bluetooth-nya tuh disini udah connect. Cek, kemudian kita coba cari musik yang gak copyright ya. Gimana nih? Kita cari dulu. Karena ini handphone-nya orang lain jadi saya gak tau ya. Ini kita coba, ini udah connect. Volumenya kita kerasin, kita coba play ya. Nah ini bisa kalau misalkan dikerasin. Nah ini kalau dikecilin. Jadi ini juga udah kita rakit. Jadinya tuh si speakernya tuh bisa dipakai. Nah mungkin besok pas pameran mau kita bawa. Biar si stand-nya gak sepi-sepi amat gitu. Atau misalkan kita juga punya kayak contoh misalkan besok kita bawa LCD juga. Yang kita nampilin video-video kita. Nah karena speaker di TV itu mungkin kurang keras. Nah bisa dibantu dengan speaker ini. Misalkan di TV-nya kita memutar video tentang company profile SPD. Nah nanti kita connect-in ke sini bisa bluetooth-nya tinggal di connect-in aja gitu kan. Nah jadi kayak gitu. Kita matiin dulu karena takut tabrakan sama suara ya. Yang penting kalian udah tau kalau misalkan ini udah nyala. Nah oke. Mungkin itu untuk video kali ini. Kalian tadi udah lihat reviewnya. Ditunggu lagi untuk restorasi yang berikutnya. Karena kita masih ada antrian beberapa mobil yang mau kita kerjain juga. Biar kalian juga bisa nonton. Atau mungkin kalian juga punya mobil yang ingin di request. Untuk di restorasi mobil apa. Nah silahkan komen. Atau siapa tau. Jika kalian beruntung nanti kita pilih. Untuk kita kasih restorasi atau custom speedometer secara gratis. Nah sampai ketemu di video berikutnya. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax